Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat datang di channel adisi 26 kali ini gua akan membahas perusahaan FEC guys perusahaannya FEC guys ya ini adalah perusahaan skem nanti modusnya gua jelaskan guys ya Halo saya Kepala Departemen pemasaran perusahaan FEC nama saya Windsor Windsor namanya aneh apakah anda ingin menanyakan tentang upaya rekrutmen FEC iya caranya gua bahas gua balas begitu sekarang saya akan memberi anda pengantar singkat tentang informasi dasar perusahaan FEC apaan sih sorry guys ya FEC adalah perusahaan multinasional besar yang lahir di Amerika Serikat terutama untuk platform ecomart di Amerika Utara dan Eropa penjualan tahunan melebihi lima juta lima miliar dolar aduh gua kurang fokus jadi agak-agak mbrebet ya kalau kata motor udah mau habis bensin nih mana belum makan lagi dan FEC memiliki 12 juta pengguna aktif arah pengembangan FEC ke depan terutama di Asia dan Indonesia serta Thailand akan menjadi intinya dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa Indonesia merupakan negara terpadat di dunia ya bener sih cuman enggak 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 terpadat nomor satu ya karena masih ada India sama China Hai program rekrutmen mitra penjual FEC adalah program promosi seperti di FEC siswa yang terikut adalah karyawan kami dan mitra wirausaha kami bergabung dengan EFC sebagai mitra tidak dibatasi oleh waktu dan tempat selama handphone dapat ikut bekerja menurut statistik Hai berdapatan rata-rata mahasiswa mahasiswa berbulan mencapai puluhan juta rupiah Wow ya kerennya Hai itu kan kata-kata mereka ges ya Hai nah ini untuk ke linknya gua udah daftar guys dan mendapatkan saldo memang bener dapatnya itu 18.000 Hai nah kurang lebih untuk tampilannya seperti ini nanti gua akan masuk guys ke websitenya karena gua sudah terdaftar disitu dan ini nomor handphone gua berserta passwordnya juga dia berikan guys dan ini akun gua udah terdaftar siswa baru masuk ke EFC dapat menggunakan toko bintang satu secara gratis setidaknya akan ada satu pesanan setiap hari setiap pesanan bisa menghasilkan Rp20.000 sampai Rp40.000 Hai lumayan kalau bener Apakah saya diminta membayar harga pesanan Iya Hai jadi disini itu guys Hai kita terus diminta untuk mengajakan misi tugas cuman kita itu diminta untuk membayar biaya barang yang laku guys Hai itu kan aneh kalau reseller atau reseller nggak begini mainnya ya Hai keuntungan gua katanya Rp19.000 berapa nih minimal penarikan untuk minimal penarikan ketanya Rp30.000 guys ya Hai dan gua langsung akan masuk ke websitenya ini dia Hai dan ini akun gua oke guys dan ini adalah akun gua jadi itu gua diminta untuk top up untuk menyelesaikan misinya guys yang minimal top up disini atau isi saldo itu sebesar Rp90.000 guys hingga sampai Rp20.000.000 ya Hai untuk modusnya yaitu di pemesanan guys jadi disini tuh ya Hai gue mendapatkan pesanan Hai dan pesanan ini itu diminta gua yang untuk membayarnya guys padahal gua nggak pesen apa-apa disini ya ini modus-modus reseller seller yang menurut gua sih ecek-ecek guys ya dan ini alamat pengiriminya pengiriman tuh ada di Argentina guys padahal gua ini di Tangerang ya jadi barang yang gue pesen yang gue bayar itu nantinya dikirimnya ke Argentina ini disebut juga sebagai money game atau pencucian uang guys ya jumlah pesanan 64 harganya 49 guys ya dan ini tertunda karena enggak gua Hai bayar guys ya karena aneh Hai nah ini adalah toko bintang satu yang diceritakan oleh si kampret tadi ya yang dimana kita bisa mendapatkan pesanan dari sini Hai jadi untuk modusnya itu guys kita tuh diminta untuk membayar membayari barang yang sudah laku terjual di toko kita sedangkan barang itu nggak kita terima guys dan kalian tadi lihat sendiri alamat pengiriman barangnya nanti akan dikirim ke Argentina Hai biasanya ya seperti ini guys mereka itu akan membayar di awal guys supaya untuk pancingan nanti ketika keuang ketika uang kalian udah masuk besar maka ya wassalam guys nggak akan balik itu modal berserta dengan fee yang mereka sudah janjikan Hai jadi gua mengingatkan untuk lebih hati-hati dengan jenis-jenis iklan atau penawaran yang seperti ini guys karena ini enggak logika Hai pemesanan yang juga pembelinya tuh fiktif guys jadi memang sudah disetting sama mereka jadi seolah-olah toko kita nanti akan ada pembelinya pembelinya kenapa karena kalau ada pembelinya itu kita diminta untuk isi saldo terus-menerus guys Hai biasanya nanti setelah uang kita yang masuk udah besar kita tuh dipersulit untuk melakukan penarikan seperti modus-modus reseller atau dropshipper yang sudah gua bahas di channel gua ini Hai untuk penarikan katanya sih 30.000 guys minimalnya 30.000 untuk penarikan Hai ini perusahaan FF FEC guys katanya tuh bertempatnya di Amerika Serikat Hai jadi gua mengingatkan untuk lebih waspada jangan mudah terkecoh terpedaya terbujuk krayu dengan iming-iming keuntungan besarlah Hai modal sekali seumur hidup lah nggak ada yang seperti itu Hai nggak semudah itu nyari duit bos Hai ya kalau penawaran iklan sejenis ini mengerjakan misi tugas bisa membayar dari awal sampai akhir dan real gua rasa sih nggak ada orang yang mau kerja susah payah Hai nggak ada orang yang mau rela kerja pagi pulang malam itu nggak mau guys karena Hai bisa mengerjakan lewat tempon dan mendapatkan income penghasilan yang lebih besar Hai jadi jangan berandai anda berangan-angan semudah itu nyari duit ya Hai semoga informasi yang gua sampaikan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang